Hanya Dharma Pengrekun, satu-satunya dari lima kandidat independen yang menyerahkan bukti dukungan sebagai syarat maju sebagai bakal calon gubernur di Pilkada DKI 2024. Kepala Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPU DKI Dodi Wijaya mengatakan, Dharma Pengrekun menyerahkan bukti syarat dukungan sampai batas waktu penyerahan resmi ditutup. Pada Minggu, 12 Mei 2024 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Dodi mengatakan, ada empat bakal calon gubernur yang meminta akses aplikasi Silon, tetapi mereka tidak mengunggah kembali data syarat dukungan pencalonan. Dodi menuturkan, Dharma dan bakal pasangannya Kunwardana telah mengirimkan bukti syarat dukungan melalui dokumen digital dan fisik. Saat ini, KPU DKI Jakarta masih melakukan pemeriksaan apakah bukti dukungan yang diserahkan Dharma telah memenuhi syarat atau belum. Sebagai informasi, Baca Gup dan Baca Wagup independen harus memenuhi syarat berupa dukungan dari warga yang besarnya 7,5% dari total daftar pemilih tetap atau DPT pemilu. Dari data KPU DKI Jakarta, jumlah DPT DKI Jakarta pada pemilu 2024 mencapai 8,25 juta jiwa. Dengan demikian, setiap Baca Gup dan Baca Wagup independen harus mendapatkan dukungan sedikitnya dari 618.968 warga DKI Jakarta. Sementara itu, syarat sebagai pendukung antara lain, warga berusia 17 tahun atau sudah pernah kawin, bukan anggota TNI, Polri, ASN, atau penyelenggara pemilu di setiap tingkatan, maupun kepala desa atau perangkat desa. Syarat tersebut sesuai dengan keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta nomor 47 tahun 2024 mengenai syarat minimal dan persebaran dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Ibu Kota Jakarta tahun 2024.